Intro Ayo sekarang Ega Gapapa Boleh ini dulu gak? Aduh kayaknya Tadi juga Iki sebenernya takut Tapi setelah Iki masuk di dalam Takut Dan kapan lagi loh Kayaknya gue belum saatnya di hari ini Ega malah tiba-tiba seperti mundur Dan Iki juga kebingungan Bagaimana caranya untuk merayu Ega Agar bisa mewujudkan keinginan tergilanya ini Nih minum dulu Sekali lagi kita tanya Ini tapi semuanya balik lagi ke Ega Disini Iki tapi ingin menegaskan Ega kan mempunyai fobia yang sangat luar biasa Tapi di satu sisi Ega juga ingin melupakan itu semua Ya semoga Nah Iki membantu semoga dengan cara ini Bisa melupakan dan bisa melewati Rasa fobia Ega yang takut dengan kecepatan gitu loh Gue coba Beneran Eh kita tepuk tangannya dong buat Ega dong Gila sih loh Coba sini mundurnya jangan gue pegang Siap-siap dulu Siap Kita akan masuk Dan enjoy dengan perjalanannya Dengan challenge-challenge yang udah dibikin Sama Kalingka So Siap ya Kelihatan memang gugup banget Dan Iki sih mau wajarkan sebenarnya Karena dia mempunyai fobia yang sangat luar biasa gitu Cuman Iki salut dengan dia Dia ingin membuktikan kalau dia bisa melewati itu Sampai jumpa Sampai jumpa Woohoo Ega lagi Ega mau lagi Ega mau lagi Oke Jalannya jadi Oh berani oke oke Challenge-nya Oke Jadi challenge-nya adalah saya menantang satu kali lagi Tapi ternyata Udah mulai Eh Joy Ega Silahkan Dipilih dulu warnanya Oke Ega Siap ya Ega Are you ready? Oke Oke kalau gitu Enjoy Enjoy I A I A I A I A I I Gagal. Gagal. Hasil dikit. Gagal. Silahkan bisa keluar, hati-hati. Perasaannya sih beda banget ya. Yang pertama, sama sekali gak ngapa-ngapain. Dan yang kedua, ini adalah challenge sambil mewarnai. Harus mengganti, crayon aja tuh gak sempat. Jadi gue cuman, ya gue kayaknya fail sih. Gue cuman bisa mengwarnai satu warna doang di gambar itu. Ini gambarnya ternyata, tapi menurut dikit tadi yang kedua malah makin ekstrim ya. Bener gak sih? Lebih ekstrim ya. Gimana perasaannya sudah dua kali, eh sebelumnya mau nanya dulu ke kalian kali ya. Gimana, ngeliat Ega memberanikan diri akhirnya melewati masa ketakutannya. Pas di dalam seperti apa sih? Hebat, hebat, hebat. Awalnya dia emang takut, tapi pas udah nyoba, dia malah bilang, seru ya ternyata ya. Berarti dia udah berhasil melewati ketakutannya. Selamat. Hebat. Tapi kakak sendiri mau punya gak sih keinginan tergila tersendiri? Punya, punya. Kalau untuk drifting sendiri, aku punya mimpi pengen ngedrift di gunung. Kayak di fast forest. Bener-bener gunung yang ya belawahnya emang jurang. Karena kan emang jalannya yang liuk-liuk. Itu kalau liat jalannya sih, itu pengen banget ngedrift. Cuma ya serem, iya. Dari tadi kan kita challenge ini bareng-bareng terus. Oh iya. Penilaiannya seperti apa? Penilaiannya. Yang menang, Ega. Kenapa bisa menang Ega? Karena Ega berhasil. Dua kali loh dia ikut. Minta tambah lagi. Ternyata challenge yang gue kasih ke Iki dan Ega, yang menang tuh Ega. Iki gue kasih challenge, baru lagi gue kasih dare. Dia buat nyari dua orang, buat nyanyi bareng dia. Dan hasilnya ya seperti itulah. Ibu, boleh ke depan sebentar. Maaf ini ngeganggu lagi jualannya. Saya lagi dapet challenge. Mas, tau gak lah kesempuruhan cinta? Berada di pelukanmu, mengajarkanku. Apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, cinta? Dari dulu gue penasaran pengen ngerjain bokap lo ada di sini. Sejujurnya, tanya ya kan gue baru bilang kan. Satu orang yang pengen gue kerjain adalah. Mulai. Karena gue kesel banget sama dia. Dia hebawanya happy mulu, happy mulu gue pengen liat dia mukanya yang serai. Tapi gak apa-apa kali ini ada anaknya. Terwakili lah. Terwakili lah, terwakili. Tapi coba nyanyi dulu dong. Satu baik yang akan nyanyi di dalam mobil ntar. Biar tau dulu lagunya, perbedaannya antara di luar dan di dalam. Siap. Promo album. Berada, oh di pelukanmu, mengajarkanku. Apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, cinta? Wah gila, keren, keren, keren. Tapi kita lihat di dalam mobil apakah dia bisa. Tapi lu di dalam mobil bisa agak lebih keras gak nyanyinya? Iya. Tadi juga keras banget. Harus lebih keras daripada yang tadi. Ini kan pengalaman yang beda nih. Antara mobil standar sama mobil yang modifikasi full spec gitu. Jadi, siap, Ki. Degang gue sumpah beneran. Enggak santai, relax. Ini beneran loh. Ayo, silahkan lu masuk loh. Pas sebelum masuk mobil, liat cool. Dia bilang, oh oke lah, bisa-bisa. Tapi pas dalam mobil. Oke, siap, keras. Oke, siap, keras. Kenapa? Apa artinya? Apa yang seharap nipada? Lanjutkan Tuhan, Tuhan. Itu nackelah! Ada nambat gu policy概. Jangan lama, selanjutkan Tuhan. Apa ini tuh nanggal? Apa yang seharap nipada? Apa artinya? Russians gadat? Ini tuh nampak gu意ik. Tuhan. Itu sumpahen! Gila, puas gua ngerjain Niki. Dari tadi dia wujudin mimpi orang. Sekarang ga tau sih, mungkin dia punya mimpi. Menyobain mobil drift yang proper. Mobil competitive drifting. Jari 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 jari. Tampus aman, bos. Ih, gila. Kayak orang gila. Kak, Kak Bar, sini. Gokil sih. Akhirnya saya diajak. Tangannya gemeteran lho. Gokil. 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 Demi kaling kalau saya coba. Ini mungkin memujudkan mimpi orang ya. Karena kan jarang banget orang yang bisa dapet kesempatan ini. Dan kan memang ini keinginan tergila saya. Karena saya ngikutin juga kan di Youtube ya Kakak. Oh iya. Terima kasih ya Loh. Akhirnya terwujud dengan tidak sengaja disini. Tapi hal luar biasa ya. Biasanya kan bila Iki nyanyi kan suaranya bagus terus kan. Ternyata kita punya. Tapi kayaknya sebenernya kalau yang Iki jangan dibahasnya. Karena malu banget tadi. Sebenernya. Mudah-mudahan karena ngerat. Oke. Kalau gue lagi ngegas gitu. Aaaaah. Iya, iya, iya. Ikutan ngegas juga. Ikutan ngegas juga. Pada intinya Iki sama sangat bahagia. Karena diri pribadi Iki bisa mewujudkan keinginan tergila. Dan akhirnya Iki bisa melewati Iki. 3 4 5 5 6 Terima kasih telah menonton!